ini kami akan memberi pencerahan mengenai part seal o-ring seal tusuk ya pada unit air gun jenis makarov rcf makarov atau yang rcf yang taurus atau yang jenis-jenis kawiches jenisnya yang model magasinnya seperti ini jadi itu berbeda meskipun satu merek tapi bisa berbeda di ukuran partnya jadi ini pak yang jenis ini ini yang biasa digunakan pada merek-merek wind gun sealnya bentuknya seperti ini dan biasanya dia ada baut ini seperti ini ini yang kami contohkan ini part wind gun yang seri revolver seperti ini ya itu ini jadi seal o-ringnya ini dia ditahan sama baut ini jadi ini dia lebih besar yang ini seal originalnya ya ini kita keluarkan kita keluarkan lah ukurannya dia besar ini nah ini contoh partnya yang bahan PU dia lebih besar nah dia pasti masuk disini lalu ditekan sama ini ini oke jadi kalau yang kita gunakan partnya yang seal tusuknya ini kita gunakan yang dari produk untuk rcf atau kwc yang magasin seperti ini dia gak bisa karena apa terlalu longgar kekecilan dia tidak bisa jadi ini ya perbedaan sealnya yang ini untuk yang jenis magasin seperti ini ini partnya seperti ini dia berbeda ini dia beda oke kita bandingkan ya ini ukurannya juga berbeda jadi yang untuk jenis yang ini magasin yang ini makarov kwc jenisnya lah yang terus yang non blowback dia ukurannya lebih kecil sealnya oke ini kita lihat dari kasat mata saja sudah berbeda lebih kecil ya disini pasti akan longgar pasti akan longgar oke sekarang kita ini bandingkan dengan ini kalau yang ini sudah diisi gasnya ya ini ini kita masukkan ini yang untuk part wind gun yang ini dia tidak bisa masuk kebesaran dia tidak bisa karena apa ini ya contohnya ini ya ini yang bagian yang untuk seal tusuknya tempat tusuk CO2 nya dia tidak bisa karena besar ini dia besar dia hanya bisa menggunakan yang jenis ini yang kecil seperti ini yang 3 ini seal tusuknya kita contohkan ya ini dia bisa masuk nah dia bisa masuk ini dia langsung masuk nge-nock dari pinggirannya ini lalu yang ini kita coba dia bisa masuk juga nah nah dia masuk dia pasti masuk tapi kalau pakai yang ini dia tidak bisa masuk nah ini jadi rata-rata kalau untuk unit yang seperti ini seal nya pasti modelnya kecil semua ukurannya lebih kecil dibanding yang untuk wind gun yang seperti ini jadi kalau kita gunakan part dari wind gun kita gunakan yang ke rcf seperti ini dia tidak bisa begitu juga sebaliknya jadi ini part original nya ini ya ini original nya jadi dia tidak bisa ya ini sekali lagi ini dia tidak akan muat tidak akan masuk jadi itu tapi kalau misalkan di unit teman-teman itu ukurannya berbeda bisa jadi sudah custom jadi kalau misalkan mau beli part nya sebaiknya sih cantumkan ukuran pastinya dulu dari part bawaannya biar nanti tidak ada salah paham oke ini jadi ini yang jenis magazine rcf makarov kalau yang ini yang wind gun ini ya sekali lagi ya biar bisa lebih jelas videonya kalau yang ini kan part bawaannya kalau yang ini part yang bahan pu custom nya dia lebih kuat daripada part bawaannya ini part untuk wind gun nah dia bisa masuk oke bisa masuk ya sekarang kita kalau pakai part dari rcf bisa masuk tidak bisa bisa masuk tapi longgar tidak ukurannya lah dia longgar beda ukuran jadi kalau yang wind gun dia besar seperti ini seal nya dia terpasang seperti ini dia ditahan sama derat deratnya diputar seperti ini lah tapi kalau jenis-jenis rcf kwc yang non blowback dia itu ditahan oleh pinggirannya ini ini jadi ada trap ada trap di pinggirannya ini dia nahan di situ jadi pada saat ada tekanan seal nya tidak bisa keluar ditahan sama pinggirannya ini nah ini di pinggirannya ini jadi dia ngetrap bentuknya itu ngetrap jadi dia berbeda jadi tidak bisa digunakan kalau misalkan yang seal besar ini seal tusuk untuk wind gun digunakan untuk yang kwc rcf tidak bisa masuk begitu jadi mungkin video dari kami bisa membantu memberikan pencerahan kepada teman-teman air gun dalam memahami jenis part yang digunakan pada unit teman-teman semua selamat menikmati